Ini remnya itu kurang pakem atau bisa dibilang-hilang-hilang Bagian sini untuk selnya dia robek Ada resi yang untuk penahannya ini Jika mau kembali ke atas makanya untuk rem di atas Berhormat berbakat untuk hari ini Ini kita mau masang untuk sel reparket untuk bos rem Seperti itu untuk bos rem sudah kita bongkar Seperti ini jadi itu penyebab awalnya untuk mobil ini ya Jadi remnya itu kurang pakem atau bisa dibilang-hilang-hilang Seperti itu Jadi untuk masalah seperti ini Sangat bahaya sekali khususnya untuk junior lohan ya Jadi sangat bagian vital untuk pengariman Khususnya untuk junior lohan 26E yang memakai bos rem Seperti itu Oke jadi untuk penyebabnya setelah kita bongkar seperti ini Ini mas bro ya untuk bagian seal disini Ini untuk seal penahan minyak arim ya Ini untuk sealnya dia Robek mas bro ya Coba kita buka ya supaya lebih jelasnya Oke jadi ini untuk sealnya atau orengnya sudah kita buka ya Kita lepas seperti itu ini mas bro ya Untuk penyebabnya Jadi bagian sini untuk sealnya dia robek Jadi untuk menahan minyak arim ya Ini untuk seal penahan minyak arim Ini yang di bagian belakang dan sini ada yang di depan ya Disini ada Jadi ini untuk Disini Jadi di depannya disini ada ini Bagian as untuk mendorong minyak arim Seperti itu Jadi karena ini bocor ya untuk bagian bawah Otomatis pada waktu Ini as ini mendorong minyak arim ya Seperti itu Jadi untuk Sisa daripada luapan minyak arim Masalahnya kalau yang tipe ini Dia mengandalkan luapan minyak arim ya Bukan untuk Kalau yang tipe yang KW Dia mengandalkan seal Jadi mendorongnya pakai seal Tapi kalau tipe ini dia Mengandalkan sisa daripada Luapan untuk minyak arimnya Seperti itu Jadi Sisa minyak itu Seharusnya dia kedorong maju ke depan ya Karena untuk sealnya dia Cara otomatis dia masuk ke belakang Ke ruang kambung sini ya Ke rumahan paloknya ini Jadi minyak arim dia akan ngumpul disini Jadi untuk menekan minyak arim Dia kurang maksimal Makanya untuk arim itu Dia sering hilang-hilang Atau kurang pakem ya Atau belum Jadi untuk arimnya itu belum Seperti itu Jadi awal mula Untuk kendala seperti ini Yang bisa kita rasakan Jadi pada waktu pengariman Dia untuk bannya Dia tidak mau berhenti ya Kalau kita arim sekali Dia tidak mau berhenti Kalau dua kali Baru mau berhenti Jadi untuk sealnya Itu bisa jadi untuk seal yang di bagian sini Sudah mulai aus Oke langsung kita cek ya Untuk bagian Serimnya seperti itu Jadi bisa juga untuk Bagian kura-kura sini ya Bagian kura-kura Bagian pembuangan angin ini Ini ada Minyak arim keluar Seperti itu Untuk pertanda untuk sealnya Sudah jebul Atau robek seperti itu Ciri-cirinya seperti itu Oke ini kita Pasang untuk sealnya Jadi harus hati-hati Sama teliti Mas Bu ya Untuk pemasangan Seal repaget ini ya Jadi kalau sampai Ketinggal sangat bahaya Arim tidak bisa berfungsi Atau Belum seperti itu Jadi kita harus Teliti untuk pemasangan ini Jangan sampai ada yang Tertinggal Mas Bu ya Oke ini kita Pasang dulu Untuk bagian seal ini Ini untuk seal Penahan untuk Minyak arimnya Mas Bu ini untuk seal yang Baru ya Ini untuk yang lama Yang robek tadi Ini seal yang lama Kita ganti sama seal yang baru Ini untuk seal Sama Mas Bu ya Untuk Seal yang lama Yang robek Ini ada dua bit tipe Ada yang memakai oren Seperti ini Model kaya Seperti ini ya Ada yang cuma bulat Yang ini tipe model Seperti ini Yang ini yang model Seperti ini ya Oren ya Ada nutnya Disini Seperti itu Sama ini ada Kita pasang Oke ini untuk bagian Seal yang di depan Atau orennya ya Ini untuk bagian yang depan Kita pasang seperti ini Jadi untuk Di depannya ini Ada besi ya Untuk penahan Nah ini Di depan sini nanti Untuk pemasangannya Seperti itu Oke ini kita Kasih Grease Seperti itu Mas Bu ya Mas Bu Untuk bagian sini Sudah kita kasih Grease Untuk sebelumnya Sama Untuk yang bagian bawah Kita kasih Grease Sama ini ya Untuk Bagian sini Ini kita pasang Untuk orennya Ini bagian asnya Jangan sampai lupa Kita pasang Untuk orennya Ini orennya Ini mas Bu ya Seperti ini Oke ini kita pasang dulu Untuk orennya Oke ini untuk orennya Sudah Kita pasang ya Lanjut kita pasang Untuk bagian sini Oke ini untuk Bagian asnya Ini masuk sini nanti ya Ini kita kasih Grease juga Seperti ini Baru kita pasang Untuk Pernya Nah Jadi untuk bagian per Usahakan untuk Bagian ujung ya Karena nut Disini ya Supaya tidak mutar Seperti itu Oke Kita pasang Seperti ini Nah Untuk Atasnya Saya kasih Ini nanti Baru untuk Bagian asnya Kita kunci ya Kita ganjal Kunci 27 Oke ini kita pasang dulu Kalau pemasangan ini Hati-hati Bagian belakang Ini paling Bagian bawah ya Ini paling susah Pemasangannya Masalah harus Press Jadi kita harus Iya Kita congkal Seperti itu Supaya mau masuk Untuk sealnya Oke Kita pasang dulu Mas bro ya Oke mas bro ya Ini sudah kita Masukkan seperti ini Kita belanja Untuk nutnya Pakai Kunci 27 Ada yang Pakai kunci 28 Ya Tapi ini Memakai kunci 27 Untuk bagian nutnya Oke Baru kita pasang Untuk penutupnya Usahakan Bagian sini Ini untuk orang Kita pasang Seperti itu Baru Ini kita kencang Ya Sudah kita Kencang Untuk bagian penutupnya Ini Jadi ini Kita pemasangan Bagian Tutupnya Atau rumahan Untuk paletnya Untuk rumahan palet Ini masih kita Perbagi Untuk bagian Belakang Jadi Bawut yang 14 Itu Dia Seperti itu Dua Kita ganti Sama baru Jadi ini kita Pasang Untuk bagian palet Yang disini Ini paletnya Di belakang Kula-kulanya Ini Untuk Angin dari pecah Sama angin Tempe Ini juga Sini Itu Mendorong Palet yang disini Seperti itu Jadi Usahakan Untuk bagian Sini Khususnya Untuk palet Ini Kalau yang putih Ini yang bagus Tapi Kalau ada Ini ada Dua Dua macam Ada yang warna Hitam Sama putih Kalau yang putih Ini tergolong Kuat Untuk bagian Pasitnya Tapi Kalau yang hitam Itu Sering Aus Ya Rusak Untuk bagian Bahannya Ini kurang Kuat Biasanya Sering Yang Merk-merk KW Yang memakai Warna hitam Misalkan Ini tidak Seret Masuknya Enggak Seperti ini Jadi Rem itu Adang Lengket Bisa jadi Permasalahannya Disini Jadi Kalau ini Macet Pada waktu Rem kita Incak Jadi Pada waktu Rem kita Lepas Karena Ini Macet Tidak Mau Kembali Ke atas Makanya Untuk Rem Lengket Sistem Daripada Perja Ini Jadi Daripada Rem kita Incak Angin Standby Ini Untuk Angin Standby Jadi Ini Untuk Angin Dari Pedar Rem Dia akan Mendorong Ini Ke bawah Dan Untuk Bagian Tonjulan Ini Dia akan Mendorong Ini Mendorong Palp Ini Tepatnya Disini Dalam Sini Seperti Itu Dia akan Mendorong Masuk Seperti Ini Angin Yang Disini Angin Standby Dari Sini Dia akan Keluar Lewat Celah Setelah Sini Dia akan Masuk Sini Dan Untuk Mendorong Palp Ini Mendorong Kedepan Seperti Itu Jadi Untuk Pedar Yang Kita Lepas Sisa Angin Ini Dia akan Kembali Lagi Kembali Lewat Bubang Sini Dan Keluar Lewat Bubang Bawah Seperti Itu Sistem Daripada Palp Ini Makanya Ini Untuk Bagian Sini Untuk Bagian Pastik Ini Jangan Sampai Macet Usahakan Ini Lancar Untuk Bagian Sini Seperti Itu Jadi Kalau Ini Macet Otomatis Dia akan Terimakan Mengket Seperti Itu Oke Ini Kita Pasang Dulu Kita Ganti Untuk Bagian Dalam Ini Karena Untuk Palep Ini Rusak Untuk Palep Sudah Bagian Atas Sudah Rusak Seperti Ini Ini Rawan Bocor Pada Waktu Kita Rem Ada Kebocoran Disini Bisa Jadi Ininya Yang Rusak Seperti Itu Sama Seperti Ini Kita Ganti Sama Yang Baru Untuk Bagian Ini Palep Oke Untuk Bagian Palep Sudah Kita Ganti Sama Yang Baru Untuk Bagian Desi Untuk Safety Ini Untuk Safety Untuk Penahan Pernya Pasang Tak Seperti Ini Jadi Ini Untuk Bagian Plat Jangan Lupa Dipasang Untuk Penahan Pernya Bagian Orang Yang Dibawa Kita Ganti Sama Yang Baru Oke Ini Kita Kasih Gris Untuk Bagian Sini Lanjut Kita Pemasangan Sini Sini Sampai Bunyi Klek Seperti Sampai Seperti Seperti Ini Sudah Terpasang Untuk Orang Ini Kita Ganti Sampai Yang Baru Nanti Oke Kita Lekat Sampai Yang Baru Oke Sudah Kita Kasih Gris Untuk Bagian Sini Sini Lanjut Kita Pemasangan Untuk Bagian Untuk Tutup Sampai Lepas Dipasang Untuk Dari Pada Lubang Pembuangan Angin Ini Oke Kita Pasang Seperti Ini Baru Kita Kasih Ini Untuk Kita Kasih Snaplet Ini Di Atas Seperti Ini Kita Pasang Dulu Untuk Snaplet Ini Untuk Bagian Palet Yang Di Atas Kurek Kita Kanti Semua Kita Kasih Gris Lalu Kita Pasang Untuk Pernya Disini Nah Sudah Seperti Ini Kita Pasang Di Atas Seperti Ini Bagi Kita Masih Orang Lagi Sini Orang Kecil Tenahan Biar Untuk Pada Waktu Berdarah Kita Injak Biar Tidak Bocor Lewat Selah Sini Untuk Angin Oke Kita Pasang Dulu Untuk Orang Oke Ini Untuk Bagian Orang Kita Orang Nya Kade Debal Masanya Baga Sini Ada Nup Oke Kita Pasang Seperti Ini Bawa Kita Bawa Mas Bro Ya Mas Bro Ya Sudah Kita Kasih Gris Bagian Bagian Sini Untuk Tutup Kita Pasang Kencang Seperti Itu Kita Pasang Bagian Balap Nih Jangan Lupa Orang Disini Kita Pasang Oke Kita Pasang Dulu Saling Untuk Bagian Saling 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 Pasang 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 Untuk Bagian Disini Karep Atau Orang Yang Dikecil Sini Sececer Sama Ini Untuk Sini Ini Sececer Sama Ini Oke Kita Kencang Pake Bawa Mas Bro Ini Untuk Bawa Saling Kita Pasang Jadi Lanjut Kita Buang Agin Kita Buka Untuk Nevel Seperti 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 Oke Ini Kita Buka Mas Bro Untuk Minyak Air Sudah Lancar Seperti Ini Jika Sudah Lancar Seperti Ini Kita Tutup Untuk Nevel Seperti Ini Baru Kita Buang Angin Untuk Ban Depan Sama Ban Belakang Masalah Untuk Serebin Yang Panjang Oke Kita Buang Dulu Untuk Ban Depan Sama Ban Belak Mas Kita Buang Ban Belakang Ini Untuk Ban Belakang Belak Kanan Mas Ini Untuk Ban Sebelah Kiri Ban Belakang Mas 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 Oke Jadi Seperti Itu Untuk Cara Buang Nya Jadi Untuk Poses Pemasangan Untuk Pembeli Penyebab Ludwab Bisa Bisa Juga Blong Penyebab Nya Penyebab Salah pecene Bagian Bagian Belakang Rode Seperti Itu Menekan Pada Waktu Pada Ren Menekan Minyak Ramp Jadi Sebagian Dia Masuk Ruang Tabung Yang Di Di Belakang Jadi Untuk Penekannya Menekan Minyak Kurang Mas Jadi Untuk Ren Dia Ada ngilang-ngilang seperti itu atau kurang pakep oke, semoga bermanfaat selamat menikmati Wassalamualaikum Wr Wb